Iya, bersama dengan sopirnya ya? Iya, mungkin dia 40 ya. Yang pastinya nanti kita cek sebenarnya apakah 40 atau berapa Pak, yang jelas seperti itu. Dan Alhamdulillah, mungkin tadi terlihat di TKP yang tergencet, itu ada 4 orang meninggal dunia di TKP. Berapa Pak yang meninggal dunia, maaf? Meninggal dunia di TKP 4 orang, yang selanjutnya sedang dievakuasi ke rumah sakit umum yang ada di wilayah Kabupaten Subang. Sedang dievakuasi ke rumah sakit, jadi semuanya sudah dilarikan ke rumah sakit Pak, atau mungkin sebagian sudah dilarikan, dan sebagian masih dalam proses? Ini yang dalam proses 1 orang ya, yang masih tergencet. Jadi 4 orang yang meninggal dunia itu, saat ini masih tersisa yang tergencet 1 orang. Jadi yang 3 orang sudah dievakuasi ke rumah sakit, termasuk mungkin yang luka-luka dan yang lain-lainnya. Oke, artinya seluruh penumpang termasuk supirnya sudah ditangani ya Pak? Sudah ditangani. Terutama lagi juga kami sudah mendatangkan serek ya, untuk mengevakuasi biar tempat jalur bisa lancar Pak. Apakah ada kesulitan dalam proses evakuasi? Untuk semantara tidak ada mbak, tidak ada kesulitan. Saya tahu ini memang masih baru terjadi begitu ya, tadi disampaikan ada 4 orang yang meninggal dunia, berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan sementara penumpang lainnya sudah ditangani, dilarikan ke rumah sakit. Tapi pertanyaannya Pak, mungkin sudah ada update, apa yang membuat kecelakaan ini terjadi? Jadi apakah ada indikasi misalnya sopir mengantuk atau mungkin alasan lainnya? Untuk sementara masih dalam penyelidikan mbak, jadi belum ada info apakah sopir mengantuk atau kendaraan mungkin rennya memblok. Jadi masih dalam penyelidikan mbak. Dari informasi yang didapatkan Pak, para siswa SMK ini kalau tidak salah tengah mengadakan acara perpisahan ya? Betul-betul Pak, ini terkena di sepanduk yang ada di busnya, ini perpisahan SMK Lingga Kencana Depok mbak. Seperti itu. Jadi sedang melaksanakan perpisahan mungkin karena anak-anak sekolah ini sudah melaksanakan kegiatan pujiannya. Oke, Pak dari total korban yang mengalami luka-luka, apakah rata-rata mengalami luka berat? Atau mungkin yang kami harapkan tentu tidak berat ya Pak? Bagaimana kira-kira kondisi? Ya, betul-betul Pak. Kalau yang terlihat tadi di TKP, itu empat orang yang sudah jelas meninggal di TKP termasuk empat orang itu yang tergencet sekarang. Yang lain-lainnya mungkin tadi di bawah ke rumah sakit masih pada hidup ya, belum ini, apa namanya, masih luka berat lah. Tapi nah kita masih nunggu informasi dari rekan-rekan yang di lapangan. Informasinya seperti itu, biar akurat mbak. Kalau kita, saya, ini, apa, takutnya salah nanti. Dan nanti kita lihat dulu dirinya di lapangan, termasuk mungkin rekan-rekan yang ngecek ke rumah sakit. Berapa yang meninggal dunia di rumah sakit, berapa mungkin yang luka berat atau luka ringan mbak seperti itu. Dan mudah-mudahan kita berdoa, ya hanya luka ringan sajalah mbak. Ya, itu yang kita harapkan pak, tentu saja. Tetapi mungkin bisa diceritakan lebih jauh apakah dari korban masih sadarkan diri atau mungkin sempat tidak sadarkan diri sehingga di bawah ke rumah sakit pak. Makanya itu lagi kami cek pak, anggota kami terus lagi menuju ke rumah sakit pak. Saat ini di layar kaca yang kami lihat pak, para petugas masih berada di lokasi begitu bisa diceritakan kepada kami pak. Pak, apa yang tengah dilakukan, apakah tengah melakukan evakuasi terhadap kendaraan atau sedang mencari tahu penyebab dari kecelakaan? Betul, betul pak. Ini kebetulan saya juga lagi di TKP. Ini kebetulan masyarakat juga banyak yang melihat. Dan kami saat ini sedang melakukan kegiatan evakuasi. Bencana mau ngangkat atau mau berdirikan di sini. Karena ini derek baru ada satu, seutar lagi dalam perjalanan derek sampai satu lagi pak. Jadi tidak tutup sama satu derek untuk memperdirikan daripada di sini. Karena di sini lumayan cukup besar, jadi butuh dua derek pak seperti itu. Jadi kalau yang lain-lainnya sih tidak ada abatan pak. Berarti sekarang masih cuma ada satu kendaraan derek, jadi tinggal menunggu satu lagi. Oke, kita butuh dua kendaraan derek ya. Pak, begini. Memang korban sudah dilatihkan ke rumah sakit, penanganannya cepat, tapi satu bus terguling begitu. Bagaimana dengan kendaraan yang sempat berpapasan dengan bus ini pak? Tadi kan ada dua kendaraan ya, terutama mobil, kemudian ada Mio begitu. Apakah kendaraan yang tadi bertemu dengan bus ini juga mengalami hal serupa atau justru tidak? Jadi untuk yang bus rempet ya kita berat ya, itu mobil perosa, itu lumayan rusak lah ya. Tapi Alhamdulillah tadi terlihat supirnya hanya luka ringan, Pak. Termasuk mungkin pengendara roda dua, tadi Mio, tadi kelihatan masih apa namanya? Shock ya? Shock aja, dan mudah-mudahan nggak terjadi ketelakaan, nggak terjadi meninggal dunia lah, atau luka berat. Tapi kami terus lagi mengevakuasi, yang baik itu pengendara Mio, maupun yang kendaraan yang lebih berhenti di bawah jalan tadi, Pak. Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak, telah bergabung bersama kami, AKP Undang Syarif Hidayat. Selamat kembali bertugas, Pak. Nanti kami akan hubungi Anda lagi. Jaga kesehatan Anda selama bertugas. Terima kasih. Dan, untuk mengetahui perkembangan kondisi korban, juga saudara telah bergabung bersama kita di RSUD Subang, Dr. Ahmad Nasuhi. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Dokter, tadi kami sudah menghubungi kaset lantas begitu, yang menyampaikan bahwa seluruh korban sudah dilahirkan ke rumah sakit ya, empat orang meninggal dunia. Tetapi mungkin kami meminta Anda yang menceritakan, yang mengetahui kondisi persis di sana. Bagaimana kondisi korban saat ini, dok? Ya, terima kasih. Terima kasih. Kami juga sangat prihatin dengan kejadian ini. Ini merupakan kejadian yang berulang. Jadi, pernah di 2019, dari Depok juga, waktu itu perpisahan bidan. Meninggalnya juga banyak dan kecelakaan tunggal. Dan ini terulang di daerah yang dekat di situ juga. Jadi, sekarang informasi yang kami dapatkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang akan dikirim ada 9 jenazah ke RSB Subang. Dan untuk yang luka ringan, itu ada 20 orang itu dibawa ke puskesmas terdekat, yaitu di puskesmas Palasari, Cici Ater. Oke. Baik, tadi... Ini sudah, ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, mempersiapkan lokasi untuk penerimaan pasien-pasien atau korban tersebut. Untuk yang luka ringan, di puskesmas Palasari, Jalan Cagak, dan kemudian di klinik Tabak Mekar. Kemudian yang luka berat, dan yang meninggal, dibawa ke rumah sakit perkebunan, STP, dan rumah sakit Hamori. Dan termasuk untuk jenazah dibawa ke RSB Subang. Betul, Mbak. Oke. Kalau dikonfirmasi lagi, Pak, berarti korban meninggal ada 4, ya Pak? 9, Mbak. 9? 9 yang meninggal dunia. Kalau yang dirawat di RSUD Subang ada berapa, Pak? Saat ini sedang menunggu kami, Pak. Oh, masih menunggu. Jadi memang betul, ini evakuasinya agak sulit. Jadi kita hanya, yang ringan-ringan bisa dibawa ke puskesmas Palasari yang terdekat dengan PKP. Nah, yang berat-berat ini kita sedang menunggu. Dan sudah dapat informasi dari teman kami, dari Kepala Dinas Kesehatan. Oke. Ada 9 jenazah yang akan dikawal dari SUDU. Oke, 9 jenazah. Dan kami sudah mengontak Kepala Dinas Kesehatan Kota Media Depok. Dan rencananya memang akan siap membantu untuk evakuasi juga dari Subang ke Depok, Pak. Oke, ini karena RSUD Subang tadi penjelasan dokter bahwa masih menunggu begitu. Artinya memang belum semua korban terevakuasi ya, dok? Ya, sepertinya seperti itu. Jadi, dapat informasi dari lantas tadi juga kesulitan untuk mengevakuasi. Kita tidak tahu yang di bawahnya itu ya. Dari, mungkin lebih jelas lagi dok, yang diciptakan kepada dokter, kesulitannya apa ya kira-kira? Kalau kami tidak tahu secara pasti ya, Pak, ya. Karena posisi kami jauh dari TKP. Tapi yang jelas kami siap untuk menerima korban-korban tersebut. Tapi melihat tadi informasi dari teman dari lantas Subang, itu tadi kesulitan mengevakuasi karena di bawah posisinya. Oke, oke. Tetapi RSUDU sudah dapat memastikan bisa menangani seluruh korban ya dok? Karena kan jumlah korbannya tidak sedikit ya? Ya, kami siap untuk bekerjasama dan kita siap untuk membantu para korban ini. Mudah-mudahan tidak banyak yang meninggal dan juga luka berat. Kami siap kalau ada terjadi sesuatu. Karena kita sudah koordinasi tiga rumah sakit di kota Subang untuk mensupport itu. Oke, tiga rumah sakit. Apa saja dok? Boleh dijelaskan lagi? Rumah sakit umum daerah Subang, rumah sakit perkebunan, dan rumah sakit Hamori. Dan Kamori ya? Kamori, ya. Dan ini nanti dipecah ya jumlah korbannya untuk ditangani seluruh rumah sakit. Karena kebetulan juga situasi di IGD kami ini lagi kerodit. Banyak pasien juga. Termasuk mungkin tiga rumah sakit yang lain. Jadi kita bagi-bagi gitu. Dan sudah disupport oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk memilah dan memilih. Oke. Dok, karena tadi kan disampaikan oleh dokter di awal tadi bahwa peristiwa serupa pernah terjadi ya di tahun 2019 begitu. Mungkin bisa disampaikan penanganan yang paling tepat harus dilakukan saat ini seperti apa? Yang paling penting jangan terlambat untuk mengevakuasi korban. Itu yang pertama. Makanya kita dari situ bisa tahu ini korban bisa kita pilah ringan, sedang, dan urat atau sudah meninggal. Jadi yang kita perlu tangani segera itu yang kira-kira buka-burat itu. Iya. Supaya kita berhitung dengan waktu juga. Oke. Dok, karena ada tiga rumah sakit yang akan menangani korban kecelakaan, dok. Mungkin kalau dari RSUD Subang, tadi disampaikan kredit begitu, tetapi sudah ada koordinasi dengan dua rumah sakit lainnya, apakah mereka siap begitu untuk menerima para korban, dok? Siap, ya. Sudah kita dibantu oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, dokter Maksim. Iya. Dok, ini kan korbannya cukup banyak ya, puluhan. Sembilan orang meninggal dunia. Lainnya masih berusaha dievakuasi begitu ya, dok ya. Iya. Apa yang mungkin informasi terbaru yang dokter bisa sampaikan kepada kami? Pasti kan tetap koordinasi ya, dengan petugas di lapangan ya. Sudah sampai mana mereka, dok? Sudah sampai mana para korban ini? Ya, baik. Kalau mungkin yang terdekat, yang luka-luka ringan, sudah ditangani di buskes Mas Palasari ya, yang dekat dengan TKP. Ya, tidak jauh dari TKP. Ya, cuman yang kita menunggu yang luka-luka yang berat, yang meninggal ini. Ya, mudah-mudahan nggak bertambah ya. Mudah-mudahan, ya itu harapan kita bersama. Mudah-mudahan tidak bertambah. Jadi, jumlah korban yang sudah dekat ke RSUD Subang, berapa orang dok? Nah, kami lagi menunggu informasi dari Humas ya. Karena ini, apa, kecepatan untuk evakuasi juga tergantung dari teman-teman di lapangan ya. Jadi, berapa orang yang bisa ditangani oleh RSUD Subang saat ini dok? Karena tadi IGD-nya tengah darurat ya? Pada prinsipnya kami siap ya, tapi tergantung juga dengan pemilihan dan pemilihan itu. Ya, mudah-mudahan, tapi artinya gini, mbak, berapapun yang datang ke kami, pasti kami terima ya. Prinsipnya itu. Ya, baik. Terima kasih dok. Nanti kami minta lagi keterangan terbaru dari Anda. Kita masih menunggu ya dok, korban sampai di rumah sakit. Semoga tidak ada korban meninggal yang bertambah. Semua dapat selamat dari upaya yang dikerjakan oleh pihak rumah sakit seperti RSUD Subang. Terima kasih dok, nanti kami akan hubungi Anda lagi. Dan saudara, untuk mengetahui informasi berikutnya, telah bergabung bersama kita, Jurnal Sikompas TV, Henry Irawan, di lokasi kecelakaan di Lembah Serimas Cater, Subang, Jawa Barat. Henry, selamat malam. Ya, baik. Henry, tadi disampaikan, sudah diceritakan oleh pihak kepolisian dan juga dari rumah sakit bahwa saat ini korban masih berusaha dievakuasi. Anda yang berada di lapangan bisa menceritakan informasi terbaru dari sana? Ya, baik. Satu korban berhasil dievakuasi oleh pihak petugas kepolisian dan SAR, yang di mana korban tersebut merupakan di duga merupakan pengendara motor yang telah melintas dan tertimpa di bawah bis. Kondisinya, yang kami lihat, dan tadi, bahwa kondisi korban meninggal dunia karena memang tercetit oleh bis. Petugas berhasil mengevakuasi setelah melakukan didongkrak bis tersebut, sehingga tubuh korban bisa dievakuasi dan dibawa oleh ambulan ke rumah sakit. Saat informasi yang kami terima, saat ini korban yang berada di rumah sakit umum daerah Subang, berjumlah 9 orang meninggal dunia dan sekitar 22 orang mengalami luka ringan. Dan saat ini, pihak petugas kepolisian dan pihak direct sedang melakukan upaya pembalikan bis dengan menggunakan 2 mobil direct dan untuk sementara jalan arteri dari Subang menuju Bandung ditutup karena akan dilakukan evakuasi terhadap bis yang masih terguling. Untuk sementara, dapat kita lihat bahwa bis ini merupakan dapat kita lihat bahwa ini untuk acara perpisahan dari Depok yang mengalami kecelakaan. Informasi yang kami terima bahwa bis tersebut dari arah Bandung menuju Subang dan mengalami remblong sehingga menabrak mobil dan menabrak beberapa motor sebelum akhirnya terbalik di daerah Jaater Subang ini. Dan seperti kita lihat, saat ini petugas direct masih berupaya untuk melakukan pembalikan bis yang terbalik ke sebelah kanan di mana untuk direct yang digunakan sendiri menggunakan 2 mobil direct karena tadi menggunakan 1 direct tidak bisa mengangkat mobil yang memang bobotnya cukup berat. Untuk saat ini informasi yang kami terima seluruh korban sudah dievakuasi semuanya dari dalam bus maupun korban meninggal dunia maupun korbannya keluka-keluka. Namun polisi sendiri belum bisa memastikan apakah masih ada korban yang terjepit di bawah bis ini ataukah memang belum. Semuanya bisa diketahui ketika ketika sudah dilakukan evakuasi terhadap bis ini. Oke. Iya untuk si. Iya baik. Oke. Henry tadi mengatakan bahwa sudah berhasil dievakuasi tapi kemudian ternyata laporan berikutnya ada mengatakan kita masih terus akan melihat ya apakah seluruh korban sudah dievakuasi atau belum karena posisi bus masih terbalik begitu ya. Iya betul. Kondisi saat ini bahwa petugas direct bersama dengan pihak kepolisian tengah melakukan upaya pembalikan mobil di mana sejumlah rantai dipasangkan di bagian mobil karena posisi mobil sendiri terbalik ke sebelah kanan dengan menyeberang jalan atau awalnya dari kiri sehingga apa maksudnya posisi kami itu berlawanan arah dan terbalik setelah menabrak pihang listrik dan teh telepon. Untuk kelancaran evakuasi ini jalan provinsi atau jalan nasional merupakan ditutup sementara karena selama proses evakuasi ini dan dapat kami laporkan pula bahwa jalur dari Bandung menuju Subang dan sebaliknya mengalami kemacetan yang cukup panjang karena memang malam ini sebagai libur akhir pekan di mana warga banyak yang berwisata ke daerah Bandung Selatan ini dan seperti yang kita ketahui bahwa bis ini sendiri merupakan bis rombongan perpisahan SMK dari Depok yang mengalami kecelakaan karena diduga mengerami remblong sehingga mobilnya terbalik di daerah theater ini ya baik oke Henry mobil terbalik ke arah kanan tapi bisa mungkin yang diceritakan yang berada di lapangan bagaimana kontur jalanan apakah memang tempat ini rawan kecelakaan ya seperti disebutkan sebelumnya oleh pihak kepolisian maupun dokter rumah sakit umum daerah Subang bahwa kecelakaan di daerah jalur Subang Selatan ini memang sangat rawan terjadi karena memang kontur jalan sendiri yang menurun dari arah Bandung menuju Subang dan berkelok juga sehingga ketika kondisi kedaraan ataupun kondisi supir tidak memahami kondisi kontur jalan banyak menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan cukup patah dan menyebabkan banyak korban karena memang kontur jalan di sini selain kecil juga treknya cukup rumit karena berkelok menurun dan menanjak juga dan untuk saat ini untuk bis yang kecelakaan ini kebetulan mengarah dari arah Bandung menuju Subang atau dari arah menurun sehingga ketika mengalami Remblong tidak bisa menahan laju kendaraannya dan menabrak mobil membobat motor yang berada di pinggir dan kemudian menabrak sebelum akhirnya terbalik dan menyebabkan banyak korban jiwa ya baik jadi artinya apakah mungkin ini terlalu cepat saya bertanya tapi mana tahu Anda sudah mendapatkan informasi karena tadi Henry menjelaskan untuk mereka yang tidak tidak akrab dengan jalanan ini bisa jadi mengalami kecelakaan apakah mungkin sopir ini belum pernah melewati jalur ini atau bagaimana masih asing ya kami belum menerima informasi pasti namun kondisi jalan di daerah arteri Bandung menuju Subang ini memang kontur jalannya cukup sulit karena berkelok menanyak dan juga menurun sehingga ketika sopir-sopir ataupun tidak memahami jalannya bisa menyebabkan kecelakaan di jalur ini pun dengan kondisi kendaraan harus memiliki kendaraan yang prima karena ketika kondisinya kendaraan mengalami kerusakan ataupun tidak prima seperti halnya mobil ini yang didugia mengalami melombong maka akan menyebabkan kecelakaan yang cukup fatal karena memang jalannya cukup menanjak sehingga susah maksud kami mendingan mengantisipasi atau mengenalikan kendaraan ketika melaju di jalur ini namun kami pun belum mendapat informasi apakah supir tersebut memahami memahami kondisi di sini ataupun tidak karena memang kondisi di lokasi sendiri masih kronit dan pihak polisnya masih terus melakukan upaya evakuasi terhadap bis yang terbalik di Jadra ini baik Henry nanti kami masih akan meminta laporan dari Anda di lapangan saudara-saudara kemana-mana bergeng news masih akan segera kembali Terima kasih selamat menikmati Pada agent sampaikan pesan teman tepercaya selamat menikmati selamat menikmati di sini ya untuk mengetahui informasi terbaru kita masih terhubung dengan Henry Irawan di lokasi kecelakaan di Lembah Sari Mas Ciatar Subang Jawa Barat Henry tadi ada mengatakan bahwa memang kontur dari jalanan ini gampang mengakibatkan kecelakaan begitu dan apakah ini juga yang menjadi penyebab proses evakuasi agak sulit untuk dilakukan terhadap bis yang terbalik dengan menggunakan dua mobil dan warga pun disuruh untuk mundur ke belakang hal ini dilakukan agar tidak melakukan tidak maksud kami tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat yang diakibat dari upaya evakuasi yang pernah dilakukan oleh pihak kepolisian seperti kita lihat bahwa mobil masih terbalik dan mobil dua mobil direksi untuk melakukan pembalikan kondisi mobil yang mungkin sesaat lagi karena saat ini telah memasang rantai untuk di beberapa bagian badan bis agar bis ini bisa dibalikan berarti dua mobil direksi itu sudah sampai di lokasi seperti yang kita lihat bahwa dua mobil tersebut sudah melakukan upaya pengikatan dengan tali rantai dan tali seling untuk agar bisa dapat membalikan bis ini dan saat ini petugas siap untuk membalikan dan telah memasang beberapa rantai namun masih ada petugas ataupun petugas yang di atas sehingga harus turun dulu dan mungkin beberapa saat lagi mobil direksi tersebut akan bisa membalikan bis yang masih terbalik saat ini mas sister mas sister mas sister mas sister mas sister mas sister henry mendengar suara saya mas sister halo halo henry dengar suara saya iya baik mas sister jadi apakah dapat dipastikan apakah sudah dapat dipastikan henry kalau seluruh penumpang bus sudah dievakuasi iya baik mas sister dan juga seperti kita informasi yang kami terima di lokasi bahwa semua penumpang maupun korban untuk saat ini sudah dapat di evakuasi sehingga pembalikan bis mulai dilakukan lamun polisi belum bisa memastikan apakah masih ada warga ataupun pengendara lain yang masih terjepit badan bis ini karena memang tidak terlihat dari luar dan harus dibalikan dulu untuk memastikan apakah semua korban sudah berhasil evakuasi apa belum untuk saat ini warga sendiri terlihat masih ramai di lokasi dan diupayakan untuk menjauh dari lokasi pembalikan bis ini karena memang cukup berbahaya bis tersebut menampak teh listrik sehingga dikhawatirkan ada tiang listrik ataupun kabel listrik yang putus sehingga ketika jatuh ataupun putus bisa mengenai warga dan bisa mengakibatkan kekepakaan lainnya my sister berarti petugas sebenar-benar harus ekstra hati-hati untuk melakukan evakuasi atau pembalikan bus karena dikhawatirkan juga masih ada kendaraan yang mungkin saja terjepit begitu ya tetapi Henry untuk kendaraan yang tadi berpapasan penyebab kesilakan bus ini ada-ada mobil dan juga Mio bagaimana dengan kondisi kedua kendaraan tersebut ya untuk saat ini kondisi kendaraan masih tergeletak di pinggir jalan seperti yang kita lihat di video yang pernah kami ini bahwa kendaraan tersebut mengalami luka berat rusak berat maksud kami dengan kondisi ban belakangnya lepas dan mesinnya pun lepas dan untuk saat ini dan beberapa kendaraan lainnya berada di ujung sebelah sana setelah tertabrak oleh pihak eh maksud kami oleh bis yang membawa rombokan SMK tersebut dan saat ini proses evakuasi akan dilakukan untuk membalikan badan bis dan warga diminta untuk mundur karena dikhawatirkan eh kabar listrik mengalami putus karena memang sudah miring kondisinya banyaknya warga yang berada disini juga membuat petugas eh harus lebih ekstra hati-hati dalam melakukan upaya pembalikan bus ini dan terlihat meskipun telah menggunakan dua unit mobil derek namun upaya evakuasi ini belum bisa dilakukan karena memang bobot bis yang cukup berat dan eh kondisinya pun cukup sulit karena kondisi tanah agak miring sedikit sehingga memerlukan upaya ataupun simpul tali yang kuat agar bis tersebut bisa terbalik dengan bisa kembali terbalik dibalikan sesuai dengan posisi awalnya dengan menggunakan dua alat derek ini my sister jadi kemungkinan akan dibutuhkan kendaraan derek lagi kali ya sepertinya kami kami belum menerima informasi tersebut namun untuk dua unit derek yang dikerahkan ke lokasi ini belum bisa membalikan bis ini meskipun sudah beberapa menit pihak derek melakukan proses pembalikan bis di lokasi ini oke Henry apakah seluruh ambulans sudah meninggalkan lokasi atau masih ada beberapa ambulans yang masih berada di lokasi untuk memastikan yang seperti Anda ceritakan sebelumnya bahwa belum dapat dipastikan apakah ada atau tidak kendaraan yang terjepit dari jatuhnya bus iya seperti kita lihat di belakang atau di sekitar area lokasi kesilakan ini sejumlah ambulans masih disiagakan di lokasi karena belum bisa dipastikan apakah semua korban sudah berhasil evakuasi atau belum sehingga masih ada sekitar dua atau tiga ambulans yang masih bersiaga di lokasi ini karena dikhawatirkan masih adanya korban yang masih terjepit di bawah badan bis sehingga pihak medis masih terus bersiaga di lokasi sebelum bis ini berhasil dievakuasi atau dibalikan oleh pihak dua mobil direk yang tengah berupaya untuk mengikat simpul rantai di bis agar bis ini bisa dibalikan dengan tanpa menyebabkan kecelakaan terhadap warga karena memang juga bis ini menabrak teh listrik sehingga perlu kehati-hatian untuk melakukan pembalikan bis ini my sister Henry kita konfirmasi lagi bahwa kecelakaan memang terjadi pukul 18.48 informasi yang kami terima peristiwa ini terjadi sekitar 18.48 bis yang membawa rombongan perpisahan dari SMK di wilayah Depok ini diduga mengarami lemblong dari arah Bandung diduga informasi yang kami terima mengarami lemblong dari arah saat melaju dari arah Bandung yang menurun ke arah Subang sehingga sopir atau pengembudi tidak bisa mengendalikan bisnya dan menabrak mobil pick up dan kemudian menabrak sejumlah motor yang berada di arah berlawanan atau menuju arah Bandung dan akhirnya menabrak teh listrik dan terbalik di lokasi theater ini my sister artinya sudah berjam-jam posisi bus ini terbalik Henry nah mungkin Anda bisa menceritakan lebih detail begitu melaporkan lebih detail apakah berapa lama tadi proses evakuasi korban harus dilakukan evakuasi untuk korban sendiri untuk korban terakhir bisa dievakuasi sekitar 20 atau 30 menit yang lalu sebelumnya korban-korban yang berada di dalam bus maupun di luar sudah dievakuasi ke rumah sakit umum daerah untuk korban meninggal dunia dan untuk korban yang luka-luka sebagian dibawa ke rumah sakit RSUD Subang kemudian rumah sakit Hamori dan puskesmas puskesmas Jalan Cagak untuk saat ini sehingga kemudian kemudian harus ditambah direk ataupun dengan menggunakan cara lain my sister kemudian akan ditambah mobil direk ataupun cara lain kira-kira kalau misalnya nanti sudah berhasil dibalikan langkah selanjutnya apa yang dilakukan oleh pihak petugas sendiri untuk bis ini setelah berhasil dibalikan akan dibawa ke pul direk barang bukti penyimpanan barang bukti kecelakaan lalu lintas di pores Subang namun sebelumnya kepentingan atau upaya pembalikan bis ini untuk mengetahui apakah masih ada korban yang terjepit atau sudah tidak ada korban yang berada di bawah bis ini my sister oke Henry sekarang kira-kira update terbaru apakah Anda sudah mendapatkan informasi terbaru dari petugas untuk saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terbaru karena pihak kepolisian maupun pihak BPBD sendiri masih sibuk melakukan upaya pencet tetan data maupun upaya upaya untuk membalikan bis ini sehingga kami belum bisa sempat berbincang dengan pihak kepolisian maupun dari pihak BPBD Kabupaten Subang masih ser oke baik Henry nanti kami akan kembali meminta laporan dari Anda di lapangan Henry dan Saudara Janko kemana-mana berkini Kompas TV masih akan segera kembali para agent sampaikan pesan teman terpercaya terpercaya masa kini independensi adalah kunci terpercaya menginformasi berita bohong palsu dan ilusi pasti tak ada di sini Kompas TV teman terpercaya independen sampaikan berita lenggeli informasi terkini temani hari-hari Kompas TV teman terpercaya independen sampaikan berita memberikan yang terbaik dan Saudara ini merupakan situasi terbaru SMK korban kecelakaan yang terjadi pada hari ini untuk mengetahui lebih lanjut terkait peristiwa terbaru apa yang terjadi di sana telah terhubung bersama kita Jurnalas Kompas TV ada Hidayatul Hidayat bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terbaru di sekolah apakah seluruh keluarga memang tengah berkumpul dan menanti kabar terbaru dari korban ya memang saat ini memang keluarga baik orang tua ataupun kerabat dari korban kecelakaan SMK Lingga Kencana di seater Jawa Barat memang terus berdatangan untuk mencari informasi terkait keadaan anak mereka memang sampai saat ini di lokasi sendiri di sekolah sendiri yang berada di Jalan Raya Sawangan Manco Ramas Depok Jawa Barat ini informasi yang didapat oleh pihak orang tua sendiri memang minim dimana disini sendiri belum ada terlihat dari pihak sekolah begitu disini hanya ada pihak dari penjaga sekolah yang bisa menemui orang tua begitu namun informasinya belum juga mereka belum banyak mendapatkan informasi terkait bagaimana keadaan anak atau korban yang korban kecelakaan di charter Jawa Barat begitu sampai saat ini memang mereka masih menunggu informasi terus berdatangan dari orang tua siswa sendiri terus berdatangan untuk menanyakan atau informasi anak mereka begitu oke tapi bisa Anda jelaskan bagaimana emosional mereka di sana kondisi keluarga Hidayat iya memang kalau kita lihat dari sekolah sendiri orang tua itu orang tua yang ada disini memang kebingungan memang mereka mau menanyakan informasi terkait anak mereka para keluarga itu hanya mendapatkan informasi dari televisi tapi bagaimana informasi dari anak jadi belum diketahui keadaan mereka dan sampai saat ini mereka masih mencari informasi menunggu informasi kejelasan bagaimana keadaan anak mereka yang ada menjadi korban kecelakaan tersebut kapan pihak keluarga mengetahui terjadinya kecelakaan yang membawa anak-anak mereka Hidayat iya dari sebagian besar orang tua yang mengetahui itu sekitar pukul 7 tadi mereka mengetahui dari banyaknya informasi yang harus diberikan begitu baik dari media sosial maupun dari informasi dari media juga mereka baru mendapatkan informasi pada pukul 7 dan pada pukul 8 pihak orang tua itu berdatangan mulai berat terus berdatangan ke sekolah yang berada di sawangan Depok nona sudah ada keterangan dari pihak sekolah Hidayat? sampai saat ini belum ada informasi dari pihak sekolah seperti yang saya katakan tadi saya sampaikan tadi bahwa dari di sekolah sendiri itu tidak ada pihak guru ataupun yang lainnya yang dapat memberikan informasi namun di sini hanya ada penjaga sekolah begitu hanya ada penjaga sekolah di sana Hidayat apakah keluarga sendiri sudah menghubungi pihak sekolah begitu? dari beberapa yang tempat kami tanyakan bahwa dari keluarga sudah mencoba menghubungi dari pihak sekolah ataupun guru yang ikut dalam kegiatan tersebut namun tidak mendapatkan jawaban tapi ada beberapa dari keluarga begitu orang tua yang langsung mengontak anaknya yang selamat untuk berkomunikasi namun tidak banyak juga mendapatkan informasi bagaimana keadaan mereka begitu kira-kira apa yang memperpunyai sekolah sulit untuk dihubungi Hidayat? sampai saat ini memang kami juga belum mendapatkan informasi yang jelas kenapa pihak sekolah belum bisa dihubungi oleh orang tua karena tadi disampaikan para orang tua menyebutkan bahwa pihak guru tidak dapat dihubungi dihubungi dari pihak sekolah sendiri tidak sulit untuk dihubungi tidak bisa dihubungi Hidayat tadi ada kabar yang cukup melegakan yang disampaikan sebelumnya bahwa ada orang tua yang menghubungi anaknya yang selamat begitu ada berapa orang tua kira-kira yang berhasil menghubungi anak mereka dan dalam kondisi selamat tadi ada yang kami coba tanyakan ada ada dua orang tua yang tadi mencoba menghubungi anaknya begitu namun yang menghubungi itu bukan melalui handphonenya handphonenya si anak tersebut tetapi handphone warga yang menghubungi anak tersebut selamat dia menghubungi orang tuanya melalui telpon orang warga di sana begitu jadi ketika dia memberikan informasi bahwa dia selamat dalam kesalahan tersebut namun ketika dihubungi lagi orang tuanya tidak bisa menghubungi kembali anaknya ini para korban kan katanya ada acara perpisahan ya sehingga mereka rombongan menggunakan bus begitu itu berapa hari mereka di sana jadi dari keterangan orang tua menyebutkan bahwa mereka berangkat dari kemarin subuh dari sekolah begitu acaranya sendiri acara perpisahan acara perpisahan sekolah ke seater dan hari ini disebutkan bahwa mereka harinya adalah pulang harinya adalah waktunya mereka pulang ke rumah masing-masing begitu Hidayat saat peristiwa terjadi menjelang peristiwa terjadi apakah ada orang tua yang menceritakan ada anaknya yang sempat menghubungi mereka ya dari tadi kami tempat wawancarnya ada beberapa orang tua yang sempat menanyakan memberikan informasi mengontak orang anaknya bahwa keadaan di sana memang sebelumnya sempat disampaikan bahwa kendaraan yang di yang ditumpangi itu sempat mengalami perusahaan begitu sehingga sebelum kejadian kecelakaan orang si anak yang disangkutan menyebutkan memberikan informasi kepada orang tuanya bahwa bus yang ditumpangi ini dalam keadaan rusak begitu dan sebelum setelah kejadian orang tua tersebut tidak tahu tidak bisa menghubungi anaknya kembali sejauh ini apakah ada orang tua yang masih berupaya untuk menghubungi siapapun mungkin mereka bisa mendapatkan informasi terkait dengan kondisi anak mereka iya memang dari pantauan kami dari orang tua terus berusaha untuk mencoba menghubungi anaknya dan lain sebagainya pihak guru yang ikut namun tidak tidak ada jawaban satupun mereka hanya mencari informasi melalui media begitu dari tayangan telepihir dan lain sebagainya artinya sampai sekarang pihak keluarga masih menanti kabar begitu ya karena memang ternyata tadi disampaikan oleh Hidayat bahwa belum ada informasi dari pihak sekolah juga nanti kami akan update informasi lagi dengan Anda Hidayat selamat kembali bertugas nanti saya hubungi Anda lagi dan saudara kita terhubung dengan keluarga korban Pak Muja selamat malam iya selamat malam Pak Muja saya ikut prihatin kami ikut prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini tetapi yang kami tahu ternyata Alhamdulillah Peju Tuhan bahwa keluarga Anda selamat ya Pak bisa Anda ceritakan bagaimana kondisinya saat ini Pak ya sekarang keluarga sedang mau tinggal nunggu mobil mau ke RSU di Subang infonya adik saya dari puskesmas cagak langsung dibawa ke RSU di Subang keadaannya sih Alhamdulillah hanya luka ringan saja oke hanya luka ringan ya Alhamdulillah tapi kira-kira bagaimana saat ini penanganannya di rumah sakit dari informasi yang keluarga dapatkan dari pihak rumah sakit Pak kalau dari rumah sakit kita belum ada info yang pasti tapi kalau dari pihak sekolah tadi sudah dihubungin mereka akan mereka akan tanggung jawab soal kalau ada mungkin ada keluarga yang tidak bisa jemput ke sana nanti pihak sekolah yang ingin oke Pak Mojian saat ini apakah memang tengah dalam perjalanan menuju rumah sakit atau memang menunggu dulu ini tinggal nungguin mobil aja sih mau ke sana soalnya juga tadi sempat di infoin sama pihak sekolah kalau ditunggu info lebih lanjut dulu tapi kayaknya dari pihak keluarga kita mau langsung ke sana aja akan ke sana ya untuk menemui anak ya Pak ini adik adik ya akan menemui adik sementara lagi Pak Mojian mungkin bisa diceritakan yang kami tahukan bahwa anak-anak ini begitu ya termasuk adik Anda itu tengah melakukan acara perpisahan ya iya betul tengah melakukan acara perpisahan dan sebelum peristiwa terjadi mungkin Anda bisa menceritakan apa yang Bapak tahu soal acara tersebut kalau detailnya paling ya seperti kakak adik biasa dia minta tambahan uang jahat kayak gitu buat pergi study tour sampai tadi sore pas banget kejadian dia langsung nelfon saya sambil nangis-nangis kayak gitu aja sih oh gitu tapi sebelum kecelakaan terjadi Pak apakah Pak Muja dengan adik itu sempat berkontakan begitu artinya dia mungkin memberitahu sesuatu dalam perjalanan begitu enggak sih enggak kontakan Pak tadi kami mendapatkan laporan dari wartawan kami bahwa rekan kami di lapangan pihak sekolah ternyata belum memberikan keterangan kepada pihak keluarga tapi bagaimana dengan Pak Muja hubungannya dengan pihak sekolah apakah sudah ada saling bertukar informasi bahwa mungkin Pak Muja yang memberitahu atau pihak sekolah bahwa adik dalam kondisi selamat tadi pihak sekolah baru ngabarin sih belum lama-lama ini Pak tadi ada salah satu guru yang saya hubungin gimana-gimananya saya bertanya-tanya soal di sana kayak gitu katanya dari pihak sekolah juga lagi ada yang dari Depok lagi jalan ke sana kayak gitu pihak sekolah juga ada yang di sana begitu ya sekarang nanti yang akan bertemu dengan adik Pak Muja saja atau seluruh keluarga Pak? saya paman dan sodara sih Mbak kalau orang tua saya mungkin nggak ikut ke sana bagaimana kondisi Ibu sekarang Pak Muja? shock pasti tapi Alhamdulillah kita jauhin dari video dan foto-foto yang beredar kayak gitu Baik terima kasih Pak Muja sudah menceritakan kondisi terbaru Alhamdulillah adik selamat selamat sampai tujuan bertemu dengan adik semoga yang lainnya juga selamat ya Pak Muja terima kasih banyak Pak Muja selamat malam selamat selamat malam saudara jangan kemana-mana kami masih akan segera kembali tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV para agent sampaikan pesan teman terpercaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sampai kan berita Memberikan yang terbaik Menjadi semangat kami Ada kami di sini Media masa kini Berita tua hingga komedi Tak perlu susah kau cari-cari Pagi hingga malam dan dini hari Menghadirkan potang terkini Teman-teman cari Independen sampaikan berita Menggai informasi terkini Kepas TV Kepas TV Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sehingga jumlah korban ini dipecah di berbagai rumah sakit untuk ditangani. Ada hal yang perlu kita garis bawahi dan disampaikan oleh rekan kami Jones Kompas TV Henry tadi. Sampai saat ini pun petugas belum dapat memastikan apakah ada kendaraan yang terhimpit di bawah bus. Meski tadi disampaikan oleh Henry, rekan kami seluruh korban sudah dievakuasi di bawah rumah sakit untuk ditangani. Dan saudara kita akan mendengar keterangan dari Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono. Berikut pernyataannya. Jadi kita sekarang lagi kumpul di PMDA tadi melalui WhatsApp grup kami ya Pak Wali, Pak Wakil, Pak PMI, terus Dinas Kesehatan ya. Sedang kumpul di Wali Kota untuk berkoordinasi hal apa yang harus kita lakukan. Apakah memang harus jemput ke sana dan juga mempersiapkan segala sesuatunya di sini. Dan ini merupakan situasi terkini saudara di sekolah Depok. Tadi disampaikan sebelumnya bahwa memang orang tua korban, banyak yang berkumpul di lokasi. Namun tidak ada gurut, melainkan memang hanya petugas di sana. Lalu apakah sekarang pihak sekolah sudah berada dan sampai di sekolah untuk memberikan informasi kepada pihak keluarga. Telah berhubung bersama kita ada Hidayatul, jurnalis Kompas TV. Hidayat, saat ini saya lihat di layar ini makin ramai ya di sekolah. Apakah pihak sekolah sudah sampai begitu? Ya memang ilang sampai saat ini terus berdatangan dari pihak atau wali murid begitu yang menjadi korban. Memang sampai saat ini memang terus berdatangan. Sampai saat ini kami belum melihat adanya pihak sekolah yang datang ke sekolah untuk memberikan keterangan. Hidayat, ada yang perlu kita pertegas di sekolah. Ini acara perpisahan. Acara perpisahan diinisiasi oleh pihak sekolah? Atau acara perpisahan ini diinisiasi oleh para siswa? Memang sampai saat ini kita tadi hanya mendapatkan informasi ini acara perpisahan tetap. Suaranya kecil Hidayat boleh? Ya, kalau misalnya melihat dari ada guru yang ikut dalam kegiatan tersebut begitu memang sepertinya ini adalah diinisiasi dari pihak sekolah. Namun kami perlu memastikan apakah ini inisiasi dari sekolah atau seperti apa. Tapi dari orang tua tadi menyebutkan bahwa para gurunya juga mengikuti kegiatan tersebut. Hidayat, tadi kami terhubung dengan pihak keluarga di mana adik dari pihak keluarga selamat begitu. Tetapi apakah mungkin ada kabar bahagia lainnya yang bisa disampaikan dari sana keluarga yang mendapatkan informasi bahwa anak mereka atau mungkin adik mereka selamat? Ya, memang kami belum bisa mendapatkan informasi lebih jauh ya terkait apakah masih jauh ini. Kami melihat bahwa pihak keluarga selamat 2 masih menunggu informasi kegiatan anak mereka, kondisi anak mereka begitu. Masih menunggu informasi yang terkait informasi keadaan anak mereka pasal keselakaan yang terjadi di caser. Oke, Hidayat sebelumnya kan Anda mengatakan ya bahwa yang berada di sekolah itu adalah pihak keluarga, kemudian ada penjaga sekolah. Dan sekarang kalau dilihat dari layar kaca tampaknya banyak masyarakat juga yang datang ke sekolah begitu. Tapi bagaimana sehingga saat ini apakah pihak sekolah, entah itu guru, kepala sekolah, sudahkah bisa dapat dihubungi? Sudahkah sudah sampai di lokasi? Kami belum, dari tadi yang saya sampaikan, sampai tadi belum melihat adanya pihak guru yang berada di sekolah atau pihak lainnya begitu. Namun yang tadi kami sampaikan bahwa yang ada hanya baru penjaga sekolah. Namun untuk kepastiannya kami akan mencoba mencari informasi lebih lanjut terkait hal tersebut. Tapi apakah sudah ada perkembangan informasi kalau pihak sekolah sudah bisa dihubungi pihak keluarga? Belum ada informasi lebih lanjut terkait hal tersebut. Hidayat, apakah pihak sekolah ini akan mengkoordinir untuk bertemu dengan para korban nantinya? Karena memang tadi kami sampaikan informasi belum mendapatkan, kami jelaskan apakah dari pihak sekolah begitu. Namun dari pemerintah kota Depok sendiri tadi ada Pak Wakil Wali Kota, Pak Imam Budiakon yang datang ke lokasi melihat akan mengupayakan. Saat ini memang pihak pemerintah kota Depok setengah berupaya dengan setengah berupaya begitu. Kalau misalkan memang dibutuhkan untuk akan adanya penjemputan, pemerintah kota Depok menyatakan akan siap untuk melakukan penjemputan. Namun pemerintah kota Depok sendiri saat ini memang masih melakukan koordinasi-koordinasi dengan pihak begitu. Hidayat yang kami lihat di layar kaca ini tampaknya ada sebuah kegiatan begitu apakah ada hal yang tengah dinanti oleh pengunjung sekolah atau bagaimana ya? Memang sebagian besar kalau yang tadi. Yang di sini ada juga yang datang ini ada warga yang memang sekedar mau mencari, mau tahu terkait hal tersebut. Ada juga orang tua. Memang belum ada aktivitas lainnya terkait informasi-informasi yang ditunggu oleh keluarga korban. Tapi mungkin apakah Anda sudah mengobrol lebih jauh dengan keluarga korban terkait acara ini? Acara perpisahan anak-anak? Iya. Memang dari keluarga korban diikutkan memang acara ini acara perpisahan. Begitu dia akan dua hari dan kemarin mereka berangkat dan hari ini rencanakan akan pulang selesai acaranya. Acara tersebut digelar selama dua hari di seater, acara perpisahan, acara perpisahan sekolah. Dari keterangan seorang tua itu, menyebutkan memang acara ini memang ada penasihat guru yang ikut dengan kegiatan ini. Oke, baik Hidayat nanti kami akan kembali mengadu informasi terbaru dari Anda. Terima kasih. Kami akan masih menjangkau Anda nanti. Dan saudara, informasi terbaru lainnya masih akan kami lanjutkan. Tetap bersama kami di Birking News Kompas TV. Pada ejen, sampaikan pesan teman terpercaya. Terima kasih. 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 bahwa saat ini upaya pembalikan atau pemindahan badan bis dilakukan dengan sekenario lain yakni dengan menambah truk untuk melakukan pembalikan badan bis karena memang dengan menggunakan dua direk ini tidak mampu atau tidak bisa dilakukan secara maksimal tenaga untuk membalikan badan bis sehingga pihak petugas kepolisian harus mengerahkan satu buah truk pengangkut air mineral agar bisa membalikan atau memindahkan bus yang terbalik di bahu jalan arteri Subang Bandung tempatnya di Jatah Henry tadi baru saja saya melihat ada ambulans yang melintas apakah ambulans ini masih membawa korban? ya baik Sitiya dapat kami informasikan jika ambulans tersebut memang disengajakan oleh pihak kepolisian dan juga BPPD pemerintahan Subang untuk mengantisipasi jika masih adanya korban yang terjepit bis sehingga sejumlah ambulans masih disiagakan di lokasi yang tidak jauh dari tempat kecelakaan ini dan bis, maksud kami ambulans-ambulans tersebut berjajar untuk melakukan evakuasi korban seandainya masih ada korban yang berada di dalam bis sehingga sementara upaya evakuasi sendiri saat ini masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan yang menggunakan tiga mobil, maksud kami dua mobil direct dan satu truk pengangkut aqua untuk menambah tenaga agar bis tersebut bisa dibalikan ke posisi semula Bagaimana kondisinya? Apa yang membuat badan bus ini begitu sulit untuk dipindahkan, dipinggirkan maupun juga diangkat ke tempat yang tidak mengganggu lau lintas? Ya baik, proses evakuasi setelah melakukan evakuasi terhadap seluruh korban yang, korban luka maupun korban meninggal dua yang berada di dalam bis maupun di luar bis Saat ini, operasi upaya dari pihak kepolisian yakni untuk membalikan mobil karena sejak tadi petang hingga malam ini, bis yang terbalik belum bisa dibalikan Padahal pihak kepolisian telah mengarahkan dua unit mobil direct, sehingga pihak kepolisian mengubah skenario dengan menambah satu truk mobil aqua yang tengah melintas Untuk membantu membalikan mobil agar bisa dibalikan ke posisi semula Seperti yang terlihat di saat ini bahwa upaya masih terus dilakukan, mobil direct dan mobil truk mencari posisi untuk melakukan penarikan badan bus Karena memang posisi kepala dari badan bus tersebut tersangkut, tihang listrik dan juga tihang telpon Sehingga membutuhkan tenaga yang besar untuk kendaraan bisa membalikan kembali bus kepada posisi semula Oke, jadi karena bus tersangkut, tihang listrik ini membuat cukup sulit bagi kepolisian untuk kemudian memindahkan badan bus ya Bagaimana dengan kendaraan lain? Karena kalau informasi yang kami terima kan ketika bus ini oleng menabrak kendaraan roda 4, kemudian sepeda dan bahkan roda 2 Ya baik Nitya dan juga Saudara, untuk saat ini kendaraan roda 4 sudah berhasil dipindahkan dari lokasi kecelakaan Namun untuk kendaraan roda 2 yang terlibat kecelakaan atau tertabrak oleh bus yang mengalami kecelakaan tersebut Kondisinya cukup mengkhawatirkan karena badan kendaraan ini terbelah karena benturan yang sangat kencang Dimana badan belakang dan mesinnya terpisah dari rangkanya Dan dapat kita lihat juga di ujung jauh sebelah sana juga ada bangkai kendaraan motor yang juga tertabrak oleh kendaraan bus ini saat terjadi kecelakaan Sabtu petang tadi Jadi ini memberikan gambaran bahwa betapa kencangnya benturan ketika terjadi ya? Baik Nitya, benturan ini diperkirakan cukup kencang karena memang kondisi di kepala bus sendiri tersangkut di cihang listrik Sehingga penyulitkan petugas direkt maupun petugas polisan untuk membalikan badan bus tersebut Dan dapat kita lihat saat ini kondisi kepala dari bus tersebut yang tersangkut di cihang listrik ini Cukup kencang sehingga mengaktifatkan kerusakan yang cukup patah juga di bagian depannya Dan beberapa tiang listrik bengkok dan juga miring karena kencangnya benturan yang akibat dari kecelakaan bus yang mengangkut rombongan SMK dari depok ini Nitya Iya, bisakah Anda ceritakan kepada kami seperti apa suasana, seperti apa lokasi kejadian saat ini Kalau tadi saya melihat masih ada banyak warga yang menonton, memperhatikan jalannya proses pemindahan badan bus Tapi juga saya ingin tahu sejauh mana dalam jarak berapa kilometer jalur ini ditutup karena belum berhasil memindahkan badan bus Iya, informasi yang kami terima bahwa untuk saat ini akses jalan dari Subang menuju Bandung yang melalui arteri C-Ater ini Untuk sementara ditutup total sehingga terjadi kepadatan baik dari arah Bandung menuju Subang maupun dari Subang menuju Bandung Informasi yang kami terima bahwa kepadatan atau kemacetan kendaraan yang melintas di daerah ini Cukup panjang ya informasi yang kami terima sekitar 5 hingga 7 kilometer Dari ini dan untuk sementara pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan memutar kendaraan yang akan menuju ke Bandung melalui jalur wisata C-Ater Dengan membelokannya ke sebelah yang dari arah Subang akan menuju Bandung diarahkan menuju ke C-Ater dan nantinya akan keluar di lokasi wisata C-Ater Untuk melanjutkan perjalanan hal ini dilakukan agar tidak terjadi kemacetan panjang akibat penutupan jalan saat upaya pembalikan atau pemindahan bus di lokasi kecelakaan ini Henry kami memastikan kembali untuk memantau bagaimana kondisi proses pemindahan dari badan bus yang terlibat kecelakaan Membawa pelajar menyebabkan 9 orang tewas dan 17 luka berat Terima kasih Henry Irawan, Jurnalis Kompas TV Dan saudara kalau di sebelah kiri layar Anda saksikan bagaimana proses pemindahan badan bus yang sempat melintang Kemudian sudah berhasil digerakkan sedikit ke arah bahu jalan Namun karena posisi bagian depan dari badan bus ini tersangkut tiang listrik sehingga menyulitkan proses pemindahan badan bus Anda juga menyaksikan bagaimana tidak hanya 2 tapi 3 kendaraan berat yang dikerahkan untuk mencoba memosisikan badan bus Sedemikian rupa sehingga bisa dipindahkan dan dibawa ke tempat yang lebih aman Karena memang situasinya saat ini pasca kecelakaan yang menyebabkan bus terbalik dan tersangkut di tiang listrik Menyebabkan macet hingga 5 sampai 7 km saudara Sehingga jalur dari arah Subang menuju Bandung dan sebaliknya ini terpaksa harus diputar balikan Ada rekayasan lintas di area Ciater saudara Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya di Breaking News Kompas TV Pada ejen, sampaikan pesan teman terpercaya Terima kasih telah menonton! Media masa kini Independensi adalah kunci Terpercaya menginformasi Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini Kompas TV, teman terpercaya Independen, sampaikan berita Menggali informasi terkini Demani hari-hari ini Kompas TV, teman terpercaya Independen, sampaikan berita Memberikan yang terbaik Menjadi semangat kami Ada kami di sini Media masa kini Berita tulang hingga komedi Tak perlu susah kau cari-cari Pagi hingga malam dan dini hari Menghadirkan kota terkini Menghadirkan kota terkini Kompas TV, teman terpercaya Independen, sampaikan berita Menggali informasi terkini Kompas TV, teman terpercaya Independen, sampaikan berita Menggali informasi terkini Di hari-hari Kompas TV, teman terpercaya Independen, sampaikan berita Memberikan yang terbaik Terima kasih Kompas TV 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 Setelah menjadi teman terpercaya Bagi kami Kompas TV, independen, sampaikan berita Terpercaya Pada agent, sampaikan pesan Teman terpercaya Perkembangan terakhir Mengenai kondisi Pasca kecelakaan bus perwisata Yang membawa pelajar SMK Lingga Kencana Depok Kami sudah terhubung Dengan jurnalis Kompas TV Hidayatul Muhyadi Yang saat ini berada di Gedung sekolah SMK Lingga Kencana Depok Selamat malam Dayat, Anda bisa Beritahukan kepada kami Apa perkembangannya Apakah pihak sekolah Sudah datang Dan memberikan informasi Kepada keluarga Yang menanti perkembangan Ya, ditanya memang Sampai saat ini Pihak dari sekolah sendiri Belum ada Yang datang Kesekolahan Yang hanya ada Itu ada Dari penjaga sekolah Dari keterangan penjaga sekolah Bahwa seluruh Guru SMK Lingga Kencana ini Ikut dalam kegiatan tersebut Jadi kegiatan ini Memang Kegiatan Perpisahan dan Wisuda Sekolah SMK SMK Lingga Kencana Di sebuah hotel Di kawasan Bandung Begitu informasinya Nah Dari informasi tadi Juga disebutkan bahwa Jam 5 sore tadi Memang masih Pihak yang penjaga sekolah Masih berkomunikasi Dengan Salah satu Guru Yang ikut dalam Rombongan tersebut Bahwa Mereka sedang Menuju ke Depok Untuk pulang Begitu Nah Sampai saat ini Memang Orang tua sendiri Memang masih menunggu Informasi Kegelasan Bagaimana Kondisi Anak Mereka Namun Dari beberapa Orang tua Menyebutkan tadi Bahwa Rombongan Dari tiga bis Yang berangkat Bis yang pertama Yang mengalami Kecelakaan Dua bis yang Ada Itu Selamat Begitu Dan Beberapa Orang tua Yang anaknya Selamat Menyebutkan Mereka sudah Berkomunikasi Dengan anak Mereka Dan Masih Masih Berada Di Teater Belum Marah Ke Depok Berarti Kalau Ini diakomunir oleh Pihak sekolah Dan ada guru Yang keterombongan Bagaimana Komunikasinya Antara Satu bis Dengan bis Bis lain Apakah jaraknya Cukup jauh Sehingga Tidak terpantau Ada yang mengalami Remblong Misalnya Itu dia Yang belum Kami dapat Kami Jelaskan Bahwa Seperti apa Kondisi Di sana Karena Memang Informasi Yang Kami Dapat Di sini Terbatas Hanya Dari orang tua Dan pihak Penjaga Sekolah Informasi Yang lainnya Kami belum Dapat Informasi Yang lebih Jauh Terkait Seperti apa Keadaan Di sana Baik Yang Anda Yang Anda Bisa Menyaksikan Masih Dilakukan Upaya Proses Pemindahan Badan Bus Yang Bagian Depannya Ini Sulit Dipindahkan Karena Memang Tersangkut Dengan Tiang Listrik Saudara Sementara Di Sebelah kanan Layar Anda Ini Adalah Kondisi Dimana Para Orang Tua Pelajar SMK Lingga Kencana Depok Ini Masih Menunggu Di Pihak Di Gedung Sekolah Masih Menunggu Keterangan Dan Kedatangan Dari Pihak Sekolah Memastikan Apa Sebenarnya Yang Terjadi Dan Bagaimana Nasib Anak Anak Mereka Demikianlah Informasi Di Breaking News Kompas TV Saudara Saya Nitya Anissa Terima kasih Sampai Terima Terima kasih.